Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman saya akan membawa berita terkait Prabowo Subianto ada dua berita yang akan kami sampaikan hari ini teman-teman yang pertama titik suharto dan Prabowo potret bersama saat acara melaspas yang kami ambil dari liputan6.com kemudian yang kedua teman-teman alasan menhan Prabowo Subianto datang dan melantik kepala SMA Taruna Nusantara dua berita ini akan kami sampaikan namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan taruh lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami titik suharto dan Prabowo potret bersama saat acara melaspas yang kami ambil dari liputan6.com hubungan titik suharto dan Prabowo Subianto tetap terjadi baik meski keduanya sudah tidak bersetatus sebagai suami istri hubungan baik itu salah satunya ditandai dengan kehadiran Prabowo di acara melaspas 5 Desember 2019 di Bali senantiasa menghormati adat istiadat daerah setempat melaksanakan upacara melaspas atau selamatan untuk rumah baru agar mendapat berkah dan keselamatan dari yang maha kuasa tulis titik suharto sebagai keterangan foto pada tanggal 11 Desember 2019 dalam foto yang dibagikan itu titik mengenakan kebaya putih tampak ceria senyum mengembang di wajah titik saat berbaur dengan para tamu rambut titik yang panjang diikat ke belakang dengan rapi sebuah bunga kuning terselip di telinga kanannya cantik awet muda dan keren semoga selalu sehat ya bu komentar bu titik ayune kemudian tanda jempol sanjung dalam acara melaspas itu terlihat pula Prabowo Subianto kehadiran Prabowo seperti kian melengkapi kebahagiaan titik suharto titik bahkan mengabadikan kehadiran Prabowo lewat potret bersama dengan tamu lainnya termasuk Tomi Suharto Prabowo tampil mengenakan kemeja lengan panjang putih dipadukan celana dan sepatu hitam sebuah udang putih terlihat menutupi kepala Prabowo Subianto 5 Desember 2019 Bali terima kasih atas kehadiran tamu-tamu istimewa Mas Bowo Mas Safri Mas Surio Mas Agus dan Adinda Tomi ikut memeriahkan acara melaspas tulis titik suharto sebagai keterangan foto pada tanggal 12 Desember 2019 sejumlah warganet senang melihat potret kebersamaan titik suharto mereka mendoakan keduanya selalu sehat Masa Allah senangnya pagi-pagi udah lihat may menhan ma bu titik semoga sehat selalu amin tulis et ninani nana 212 itulah teman-teman kebersamaan antara Prabowo Subianto dan titik suharto mudah-mudahan ini awal keduanya untuk rujuk kembali membangun sebuah rumah tangga yang harmonis kemudian teman-teman berita yang kedua alasan menhan Prabowo datang lantik kepala SMA Taruna Nusantara yang kami ambil dari detiknews.com Menteri Pertahanan menhan Prabowo Subianto datang ke Magelang untuk melantik kepala SMA Taruna Nusantara Prabowo merasa perlu untuk melantik capsek SMA Taruna Nusantara langsung di Magelang apa alasannya? hari ini kalau saudara perhatikan saya sebagai Menteri Pertahanan merasa perlu untuk datang dan melantik sendiri kepala sekolah yang baru mungkin ada yang merasa aneh di luar kebiasaan seorang Menteri melantik kepala sekolah SMA kata Prabowo di upacara pengangkatan sumpah dan serah terima jabatan kepala SMA Taruna Nusantara di Mertoyudan Magelang pada Sabtu 14 Desember 2019 Prabowo menyebut itu sengaja dia lakukan untuk menegaskan SMA Taruna Nusantara merupakan sekolah menengah yang istimewa ini sengaja saya lakukan untuk menggarisbawai bahwa SMA Taruna Nusantara ini bukan SMA biasa tegas Prabowo Subianto disambut tepuk tangan hadirin yang hadir Prabowo mengatakan SMA Taruna Nusantara merupakan salah satu sekolah yang digagas Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Jenderal L.B. Mordani Prabowo pun mengingatkan pentingnya keberadaan sekolah ini pada awal berdirinya sekolah ini tanahnya pun sekolah ini tanah milik negara milik tentara nasional Indonesia demikian tujuan daripada mendirikan sekolah ini waktu itu yang menggagas dan yang memperakarsai adalah Jenderal TNI L.B. Mordani Panglima Angkatan Persenjata merangkap Menteri Pertahanan Keamanan dan sengaja lembaganya ditempatkan di Kementerian Pertahanan demikian saudara-saudara sekalian terutama para siswa dan siswi para pamung, para guru demikian seharusnya kita mengerti dan memahami pentingnya sekolah ini Beber Prabowo Subianto Kepala sekolah SMA Taruna Nusantara yang baru dilantik hari ini yakni Maizen Purnawirawan Suhartono Suratman yang menggantikan Brikjen Purnawirawan Subakyo Dalam sambutannya itu Prabowo juga sempat mengenang masa mudanya saat berpangkat mayor Besarnya harapan pengimpin-pengimpin negara terhadap sekolah ini saya waktu itu masih muda relatif pangkat mayor saya ikut dalam penulisan-penulisan kertas-kertas konsep menuju kepada pembangunan sekolah ini karena itu saya mengerti tujuan pemimpin-pemimpin kita mendirikan sekolah semacam ini terangnya negara yang modern negara yang kuat negara yang maju negara yang ingin merdeka memerlukan pemimpin-pemimpin yang cerdas andal, terampil, yang jujur, yang berani, yang tegar, yang ulet yang kuat menghadapi kesulitan lanjut Prabowo Subianto acara ini juga dihadiri Gubernur Akmil Majen TNI Dudung Abdurrahman Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musa Bangun selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan Medikan dan Perumahan YKPP dan Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara LPTTN Sugiono Wakil Bupati Magelang Edy Cahyana dan tamu undangan lainnya nah itulah teman-teman alasan kenapa Prabowo Subianto ini melantik kepala sekolah SMA Taruna Nusantara karena kalau kita melihat sejarahnya SMA Taruna Nusantara ini didirikan oleh LB Murdani yang waktu itu menjadi Menteri Pertahanan juga dan itu diteruskan sampai sekarang di era kewimpinan Prabowo Subianto jadi Prabowo Subianto menegaskan bahwa SMA Nusantara bukan SMA biasa karena SMA Nusantara didirikan oleh para pemimpin-pemimpin yang ada di TNI itulah teman-teman dua berita yang kami sampaikan hari ini terkait kebersamaan Prabowo Subianto dengan Ibu Titik Suharto dengan harapan tentu para pendukung Prabowo bagaimana agar Prabowo dan Titik Suharto ini bisa bersatu kembali membangun rumah tangga karena selama ini Prabowo dan Titik sudah berpisah keduanya bukan suami istri dan diharapkan dengan pertemuan-pertemuan itu akan terjadi rujuk kembali antara Prabowo dan Titik Suharto harapan kita seperti itu nah itulah teman-teman dua berita yang kami sampaikan dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati